hai semua kembali lagi di channel youtube evi kurniawati di video kali ini aku mau membagikan resep yang simple simple untuk ide menu buka puasa atau menu sahur ini aku mau membuat oseng tempe dan kacang panjang mau tau cara dan banyak apa aja yuk tonton terus videonya langkah pertama yang aku lakukan yaitu aku menyiapkan semua bahan dan bumbunya ini bahannya aku pakai setengah papan tempe kemudian ada 3 buah kacang panjang lalu bumbunya ini ada setengah sendok teh garam dan juga setengah sendok teh penyedap rasa kemudian ada 3 siung bawang putih ada 5 siung bawang merah kemudian ini ada 7 buah cabai rawit kalau mau lebih pedas bisa ditambah lagi ya kemudian ini ada 1 lembar daun salam ada 1 buah cabai merah besar ini bijinya sudah dibuang ya kemudian ada 2 lembar daun jeruk ada 1 saset saurit saus tiram kemudian ada secukupnya kecap manis ada secukupnya gula pasir kemudian ada 4 ekor udang ukuran besar lalu ini semua bumbunya dicincang ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya setelah semua bumbunya dicincang nanti akan kita sisikan terlebih dahulu langkah selanjutnya yaitu aku siapkan teflon kemudian aku beri minyak goreng secukupnya ini untuk menggoreng tempenya nanti ini minyaknya sudah panas kemudian aku masukkan semua tempenya ini goreng tempenya jangan kering-kering hanya setengah matang saja kemudian aku adu-adu agar matangnya merata kalau sudah agak kecoklatan seperti ini kemudian aku matikan api kompornya lalu aku angkat tempenya dan tiriskan nah ini sudah aku siapkan teflon kembali lalu aku beri sedikit minyak lalu ini aku masukkan semua bumbu-bumbu yang sudah dicincang tadi ya ini ada bawang merah ini ada bawang merah kemudian ada bawang putih ada cabai rawit ada daun salam cabai besar dan daun jeruk ini ditumis sehingga bawangnya layu dan baunya harum nah ini semua bumbunya sudah layu dan baunya juga sangat harum kemudian aku masukkan semua tempe yang sudah aku goreng tadi selanjutnya aku juga masukkan kacang panjangnya aku adu-adu hingga tercampur rata kemudian aku masukkan 4 ekor udang ini udangnya ukuran besar ya aku adu-adu kembali hingga tercampur rata selanjutnya aku tambahkan sedikit air ini fungsinya agar bumbu-bumbunya nanti bisa meresap ke dalam tempenya ya aku adu-adu kembali hingga tercampur rata selanjutnya aku tambahkan garam dan penyedap rasa aku adu-adu kembali kemudian aku tambahkan 1 saset sauri saus tiram aku tambahkan juga kecap manis secukupnya jika nanti kurang asin atau kurang manis bisa ditambahkan garam atau ditambahkan kecap manis ya ini diadu-adu hingga tercampur rata nah kemudian ini aku tambahkan secukupnya gula pasir aku adu-adu kembali hingga tercampur rata kemudian ini aku tunggu hingga bumbunya meresap nah ini sudah meresap bumbunya kemudian ini aku tes rasa jika nanti kurang asin aku akan menambahkan garam atau kurang manis bisa ditambahkan kecap manis nah ini aku rasa rasanya sudah pas ya kemudian ini aku matikan api kompornya dan siap disajikan lah ini dia oseng kacang panjang tempe udangnya sudah jadi ini resepnya sangat mudah hanya dicincang-cincang aja bumbunya dan sangat simple bisa juga untuk menu buka puasa dan sahur silahkan dicoba di rumah jangan lupa di subscribe dan nyalakan notifikasinya terima kasih